Awal Juli mendatang, akan dilakukan uji coba pemberlakuan kebijakan pembelian gas LPG 3 kg menggunakan EKTP. Hal ini dilakukan untuk mendata pengguna gas LPG supaya tepat sasaran. Dalam praktiknya, tak ada pembatasan pembelian LPG 3 kg. Meski begitu, rata-rata penggunaan LPG kategori rumah tangga per bulannya yakni 2-3 buah. Kini, kebijakan tersebut sedang dalam sosialisasi dan penotifikasian ke pangkalan-pangkalan. Hal ini merupakan tugas dari agen untuk memastikan data penerima, penanggung jawab, serta lokasi. Sedangkan nantinya, pangkalan bertugas untuk meng-cross-check apakah konsumen tersebut betul-betul berhak menggunakan gas LPG 3 kg. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Pati, Kuswantoro menegaskan bahwa kebijakan ini tengah dalam tahap sosialisasi. Dan nantinya, pada Juli 2023, kebijakan ini akan diuji coba. Dan nantinya, tapi ada beberapa titik diusahakan semuanya, karena ini tadi kan sudah dari agen ya. Agen sudah melakukan notifikasi ke pangkalan keseluruhan, kalau sudah fake, diusahakan semuanya. Mulai bulan kemarin sampai berikutnya ini dilakukan bertahap. Jadi mulai dari awal, untuk agen diberikan tugas untuk menotifikasi pangkalan-pangkalan yang ada di parti. Dari EKTP Pembeli, nomor induk kependudukannya akan diinput ke aplikasi Pertamina. Jika pemilik NIK-nya tersebut tidak terdaftar, maka pembeli tersebut tidak diperbolehkan membeli gas LPG 3 kg. Hal ini lantaran bukan kategori masyarakat miskin. Tim Liputan, Cahaya TV